Maskapai CityLink Indonesia, pemirsa menargetkan mampu mengangkut 1 juta penumpang selama musim mudik lebaran tahun 2016. CityLink akan menambah 9 jadwal penerbangan ke sejumlah kota utama pada puncak arus mudik nanti. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada puncak arus mudik, CityLink berencana mengoperasikan 40 pesawat dan menambah 9 jadwal penerbangan ke beberapa kota utama seperti Yogyakarta, Manado, Surabaya, dan Medan. Direktur utama CityLink Albert Burhan menyatakan perseroan menargetkan 1 juta jumlah penumpang akan terangkut selama musim mudik lebaran tahun ini. Jauh ini lebih tinggi dari realisasi pada tahun lalu sebanyak 830 ribu penumpang. Hingga akhir tahun ini, CityLink optimistis mampu melayani sekitar 12 juta penumpang. Ini adalah untuk memudahkan penumpang. 38 pesawat, A320, A2, A337, jadi total mungkin 40 pesawat. Itu masa-masa lebarannya itu 24 Juni sampai 14 Juli, jadi sekitar 20 hari. Sekitar 20 hari itu kita coba pastikan bahwa pesawat-pesawat itu juga sehat gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang rusak pada saatnya. Kemudian total penumpang kira-kira yang kita angkut pada saat-saat itu.